Selamat menikmati Saya akan memberikan satu sudut pandang yang berbeda dengan apa yang sudah Anda pelajari sebelumnya Tapi ini bukan untuk menyalahkan yang sebelumnya, bukan Tapi ini untuk menambahkan pengetahuan atau wawasan Kanon perjanjian lama Tidak ada konsensus keilmuan mengenai kapan kanon Alkitab Ibrani ditetapkan Kapan? Tidak tahu Karena kita mempelajari apa yang sudah ada, bukti sejarah yang sudah ada Buktinya apa? Tentu saja Tanah Ibranit Dan kemudian yang kita kenal adalah Naskah Septuaginta Yang sudah ada tiga abad sebelum Yesus Kristus Nah berarti pada zaman Yesus itu sudah ada kitab terjemahan Tanah Ibrani ke dalam bahasa Yunani Dan itu digunakan oleh murid-murid Yesus dalam mengabarkan Injil Kristus kepada bangsa-bangsa Nah kita juga memiliki bukti naskah yang lain yaitu Naskah Kumran yang ditemukan pada tahun 1947 Nah ini luar biasa sekali ketika orang mulai ragu akan Alkitab itu hasil apa tidak sih? Ah sudah diganti kali Nah Tuhan tidak membiarkan orang itu berspekulasi di situ Karena pada zaman tahun-tahun itu banyak sekali teolog-teolog barat yang sudah mulai menyuarakan Alkitab itu sudah tidak sama Nah teori-teori liar mereka kemudian terbungkam dengan ditemukannya Naskah Kumran Yang dimana bisa dibuktikan misalnya penemuan terbesar itu adalah The Great Isaiah Scroll Dan itu bisa dipastikan kesamaannya itu sangat banyak Jadi kalaupun ada perbedaan karena rusaknya naskah minor saja Nah kemudian tentu saja naskah yang paling otentik yang digunakan sebagai dasar penerjemahan perjanjian lama Yaitu naskah Masora Nah dari bukti-bukti sejarah ini Kita menyatakan ya Ini sudah kanon Nah nanti ada perbedaan memang dari Daftar-daftar kitab yang ada di situ Nah ini Anda kalau mahasiswa STT atau lulusan sekolah teologi pasti Anda sudah diajari tentang ini Nah jadi saya harus membicarakan ini Karena kelas ini kelas umum jadi orang awam juga ikut Maka saya akan membicarakan seolah-olah sepertinya Anda belum tahu Tapi saya yakin sebagian besar dari kelas ini juga sudah menjadi mahasiswa teologi Tapi saya juga akan bicara pada kaum awam yang tidak mempelajari teologi Nah ini adalah salah satu bukti paling otentik tentang perjanjian lama Ketafiat Shilbale Hamesura Jadi tulisan tangan dari para master Masora Nah disini Anda lihat ya ada titik-titik nikut Yang dimana memudahkan bagi generasi kita sekarang untuk membaca Alkitab secara benar Pelafalannya menjadi benar karena disini ada tanda-tanda vokal Nah dimana naskah Masora itu disimpan Kepercayaan kita itu bukan cuma kepercayaan teologis Tetapi kepercayaan kita itu didukung oleh kepercayaan historis Nah bukti otentik tadi itu disimpan di Israel Museum Kita lagi cita-cita nih ke Yerusalem sama Bu Putri Tapi karena Covid Covidnya tidak selesai-selesai jadi tidak bisa ke sini Ini orang Kristen kalau ke Israel jangan cuma foto-foto Anda harus ke Israel Museum Nah disitu Anda akan melihat pusaka yang kita punya Bahwa Alkitab yang Anda pegang Itu bisa dibuktikan bahwa itu tidak diubah dari sejak mulanya Nah tapi berterima kasihlah kepada teknologi Karena bukti-bukti sejarah tadi bisa diakses secara online melalui internet Misalnya disini Alipocodex yang disimpan di Museum Israel Anda bisa buka nih sekarang Isinya apa sih? Anda bisa baca Anda bisa perbesar Sehingga bisa dibaca dengan mudah Nah bukan cuma di Museum Israel Tetapi juga di Museum Nasional di Rusia Leningrat Codex Jadi ini memenuhi hukum dui ganda saksi hukum Taurat Jadi bukti otentik Naskah Masora bukan cuma satu Tetapi dua Sehingga bisa saling mengkonfirmasi bahwa memang Alkitab kita tidak pernah berubah Nah kalaupun Anda sering berdebat dengan para polemikus Mereka akan selalu cari Ini sudah diubah Nah kalaupun ada perbedaan Perbedaan itu minor saja dan tidak mengubah doktrinal Nah perbedaannya di mana? Nanti kalau ada waktu saya akan jelaskan Salah satu perbedaannya Yang tidak mengubah doktrinal Nah jadi ini juga bisa diakses Online Mantap Jadi apa yang kita bicarakan Kepercayaan kita kepada kekristianan kita Kepada kitab suci kita Itu bisa dikonfirmasi dengan Bukti-bukti historis Nah Siapa sih orang yang paling bersiasa Dari kalangan Masora itu Tentu saja ada banyak Tetapi yang paling menonjol Ada Shilomo Benbuya Kemudian nikut Sistem nikut itu Yang diterima adalah Dari Rabi Aron Ben Moshe Ben Assyer Atau disingkat saja dengan Aron Ben Assyer Ada juga memang dari Ben Naftali Tetapi nikut dari Aron Ben Assyer ini Lebih diterima karena pastilah Dia lebih sempurna Mungkin orang yang lebih detail Perfect sekali Dalam membubuhkan titik-titik nikut Nah Para penyalin kitab suci bahasa Ibrani ini Kita bicara Karena kalau bicara perjanjian lama Tentu yang kita bicarakan adalah Jenis aksara bahasa Ibrani Tentu kita akan membicarakan Siapa penyalinnya Tentu saja orang-orang Israel Orang-orang Yahudi Para penyalin kitab suci perjanjian lama Tanah Ibrani ini Mereka disebut dengan Sofrim Sofrim Itu artinya Penghitung Jadi para penghitung Nah dari kata Safar Sekarang bagaimana pentingnya Atau manfaat dari naskah Masora itu Tentu saja Kita tahu semua Apalagi yang sudah sekolah di STT Bahasa Ibrani Naskah Ibraninya itu Dulunya itu tidak ada titik-titik nikut Tetapi kemudian ada titik-titik nikut Kenapa? Karena Para rabi dari kalangan Masora ini Khawatir bahwa Akan banyak dari generasi mereka itu Tidak sedisiplin mereka Kenapa mereka disebut Sofrim Para penghitung Karena mereka itu kalau menyalin Alkitab Bukan hanya menyalin Tetapi mereka sampai Menghitung Hurufnya itu Tidak boleh lebih Tidak boleh kurang Makanya Mereka disebut sebagai Penghitung Nah Dan kemudian mereka juga Mewarisi tradisi lisan Nah tradisi lisan Nah ketika mereka Menyalin Mereka juga harus Membacanya dengan suara yang keras Untuk make sure Bahwa apa yang dia salin itu betul Nah Dan Rabi Aaron ben Asher Berpikir Orang zaman Nanti Berapa ratu setelah saya Apakah akan Sedisiplin saya Nah Maka kemudian Dia melakukan satu sistem Yaitu sistem Penanda vokal ini Yaitu nikut disini Sehingga Anda dan saya sekarang Saya kan bukan orang Yahudi Tapi saya bisa membaca Kenapa? Saya terbantu banyak Dengan titik-titik nikut disini Bereshit bara Elohim Et Hashamayim Freed Haaretz Perfect Saya bisa membacanya perfect Kenapa? Dibantu oleh titik-titik nikut ini Yang diwarisi oleh kalangan Mbak Ale Masora Untuk Generasi selanjutnya Membaca Torah Secara Benar Kalau sekarang Ada mesin fotokopi Ada bisa copy paste Dengan Gampang Kalau zaman dahulu Kalau menyalin Itu harus dengan tangan Manual sekali Sehingga harus disiplin Misalnya kalau Saya bukan Saya orang awam Sama sekali Belum belajar Bahasa Ibrani Saya diperhatikan Diperhadapkan Dengan aksara ini Dan saya bukan orang Yahudi Saya akan bingung Ini dibunyikan apa Bagi orang Yahudi sendiri Dari tahun ke tahun Itu bisa saja Ada perubahan vokal Maka oleh kalangan Masora tadi Dibubuhkan sesuai vokal Yang mereka warisi secara tradisi Yang mereka warisi dengan ketat Yang mereka jaga dengan ketat Ini dibaca beresit Kenapa dibaca beresit Kalau Anda Paham gramar Ibrani Kata seperti ini Bisa dibaca beresit Bisa dibaca baresit Tetapi menurut tradisi Lagi-lagi tradisi Kita bicara tradisi Aksara ini Dibaca dengan beresit Karena beresit Dalam artian In a beginning Kalau baresit In the beginning Nah apa artinya Bedanya Bedanya The beginning Dan a beginning Ini pasti Big different Berarti orang Israel Membaca kitab kejadian Satu ayat satu Sebagai A beginning Not the beginning Jadi permulaan dari suatu Awal Tapi bukan awal dari segala sesuatu Karena awal dari segala sesuatu Adalah Siapa? Allah sendiri Nah ini Filosofi yang mereka bangun Ketika mereka membaca Kejadian satu ayat satu Karena pastilah Allah sudah ada Surga tempat Allah Bertahta sudah ada Malaikat yang melayani dia Sudah ada Maka ketika bicara Penciptaan langit dan bumi Dibacanya dengan A beginning Not The beginning Jadi Big different Jadi kalau saya boleh Mengilustrasikan itu Seperti ini Allah itu di luar waktu Sorga Dimana sorga? Ada di luar waktu Malaikat Tentu saja Malaikat Sudah ada lebih dulu Ada di luar waktu Nah kejadian satu ayat satu Ini seperti Gelas di tangan alam Maka kalau demikian Coba bayangin Bagaimana manusia itu mengenal Tuhan? Pastilah Manusia hanya dapat mengenal Tuhan Dalam Mindset Antropomorfisme Jadi apa itu antropomorfisme? Jadi mengenal Tuhan dalam Pemahaman manusiawinya Tetapi tentu saja Tuhan Lebih besar Daripada Yang dapat kita bayangkan Seperti ini Oke Nah Sekarang kita akan Membahas juga Bahwa Pada zaman dahulu Alkitab itu belum ada Nomor-nomor pasal Nah kapan itu Nomor-nomor pasal? Nah ini Ini sangat menarik Nah Kalau zaman dahulu Ya sebelum Ditemukannya Nomor-nomor pasal Setelah Pembuangan di bagel Itu sudah mulai ada Pembagian-pembagian Misalnya dalam kitab kejadian Itu Dibagi dengan Parasyah Parasyah Ya Yang disebut dengan Parasyet Nah seperti ini Nah jadi Tidak ada Nomor pasal Jadi Kalau sekarang kita Memahami Parasyat beresit Seperti buku saya Itu sebenarnya Mencakup Kejadian satu Ayat satu Sampai Kejadian 6 ayat 8 Kemudian dibagi lagi Menjadi Parasyat Noah Parasyat Lehlehha Parasyat Fayera Dan seterusnya Jadi Tidak pakai Nomor pasal Tidak pakai Nomor ayat Tapi Pembagian-pembagian Parasyat Seperti ini Mungkin kalau Anda Sering masuk ke Kelas saya Gambar ini Sering Anda Lihat ya Ini untuk Menunjukkan Bahwa Dalam Aksari Berani Setidaknya Yang perlu kita Pahami Ada huruf Paleo Dan ada Huruf Klasik Yang sekarang Ini dipakai Nah huruf Klasik Ini Kapan Sejak Kapan Sejak Pembuangan Di Babel Dari salinan-salinan Yang dilakukan Oleh Esra Karena Esra Memang Seorang Sofrim Nah Sebelumnya Alkitab Itu Ditulis Dalam Huruf Piktogram Seperti ini Seperti huruf Hieroglyph Nah Kenapa Awalnya Tulisan Ibrani Seperti huruf Hieroglyph Ada yang bisa menjawab Karena Musa Sekolahnya Di Mesir Kira-kira Siapa Yang Menata Pendidikan Di Mesir Kita bisa Perkirakan Dia adalah Yusuf Yang Hidup 400 tahun Sebelum Musa Di situ Nah Jadi Dapat kita Pastikan Bahwa Hikmat Orang Mesir Itu Sangat Terpengaruh Sekali Dengan Kebijaksanaan Dari Yusuf Butra Dari Yaakub Nah Selain itu Ada Perkembangan Perkembangan Aksara Yaitu Aksara Kersif Seperti ini Nah Aksara Kersif Seperti ini Masih Diajarkan Dalam Hebrew Modern Aksara Tulisan Langan Nah Yang Atas Ini Adalah Aksara Print Tidak Tidak Masalah Dan Kalau Anda Mau belajar Kersif Juga Boleh Nah Sekarang Transmisi Mengenai Aksara Itu Yang pertama Yang saya Katakan Tadi Yaitu Huruf Yang Milip Dengan Huruf Mesir Hieruglif Yaitu Contoh-contohnya Itu Seperti Penemuan Di Sinai Kira-kira Itu Berumur Sekitar 1500 Sebelum Masehi Jadi Eranya Musah Nah Kemudian Ada Bentuk-bentuk Huruf Paleo Hebrew Yang lain Yang Seperti Garpu Ini Nah Yang Seperti Garpu Ini Kayak Nanti Yang Dipakai Oleh Orang Eseni Dalam Menyalin Naskah-naskah Suci Nah Itu Ada Di Dead Sea Scroll Penemuan Di Gua-gua Kumran Nah Yang Dipakai Sekarang Ini Adalah Aksara Ibrani Klasik Nah Ini Menyerap Dari Budaya Babel Nah Kenapa Aksara Ini Dipakai Kenapa Legitimate Nah Karena Yang Menyalin Adalah Esra Dan Waktu Itu Ba'ed Allah Itu Masih Berdiri Sehingga Tulisan Ini Dipandang Sebagai Tulisan Yang Legitimate Dan Dipakai Sampai Sekarang Ya Ba'ed Dan Dipakai Tentu Saja Dalam Naskah Masoret Disini Nah Ini Anda Bisa Temukan Di Internet Ya Berterima Kasihlah Kepada Internet Karena Anda Bisa Belajar Banyak Disitu Nah Kalau Saya Disini Hanya Mengarahkan Ini Cara Ini Cara Ini Nah Nanti Anda Bisa Mengkonfirmasinya Sendiri Nah Ya Ini Adalah Penting Bagi Kita Kita Bukan Cuman Belajar Doktrin Tetapi Kita Meyakini Hal Yang Teologis Yang Dikonfir Konfirmasi Oleh Keyakinan Historis Jadi Bukan Sekedar Percaya Buta Tetapi Keyakinan Historis Misalnya Penulisan Penulisan Seperti Yang Disalin Oleh Ba'ale Hamasora Misalnya Tulisan-tulisan Seperti ini Hibrokrasik Anda Lihat Disini Ini Manuskrip Alkitab Ibrani Tulisan Tangan Yang Kira-kira Ditulis Pada Abad Ke-15 Dan Sekarang Disimpan Di British Library Anda Lihat Disini Ada Huruf Empat Huruf Suci Yod He Faf Penyalinya Penyalinya Anda Lihat Disini Ditulis Dengan Keterangan Disini Adonai Berarti Adonai Ini Adalah Instruksi Pembacaan Instruksi Pembacaan Sehingga Ketika Bertemu Dengan Empat Huruf Suci Ini Ini Harus Dipaca Dengan Adonai Nah Memang Ini Adalah Tata Kerama Dan Lebih Baik Jangan Dilanggar Oleh Orang-orang Kita Yang Bukan Yaudi Itu Nah Banyak Kan Orang Kristen Katanya Belajar Bahasa Ibrani Tapi Nabrak Tata Kerama Kalau Saya Menyarankan Kalau Anda Belajar Bahasa Ibrani Anda Ikuti Juga Tata Keramanya Kaedah Bahasanya Jangan Nabrak Apalagi Masih Banyak Orang Israel Yang Belum Percaya Yesus Kalau Kita Tabrak Budayanya Mereka Akan Dan Itu Bukan Menjadi Kesaksian Yang Baik Nah Ada Juga Penulisan Seperti Ini Instruksi Pembacaan Yud He Vav He Diberi Pembubuan Disini Adonai Berarti Ketika Bertemu Ini Harus Dibaca Dengan Adonai Ini Instruksi Pembacaan Dan Ini Biasanya Dicetak Dalam Buku-buku Sidul Ada Juga Yang Nulis Gini Yud He Vav Dibaca Adonai Seperti Ini Jadi Itu Instruksi Pembacaan Bahwa Ketika Bertemu Empat Huruf Suci Bukan Dibaca Yahweh Tapi Dibaca Adonai Ini Salah Satu Contoh Buku Sidur Untuk Pembaptisan Tevila Yang Ditulis Menulis Nama Tuhan Yud Vav Dengan Instruksi Pembacaan Nah Ini Termasuk Transmisi Dari Aksara Yang Perlu Kita Pahami Dan Kita Perlu Memahami Tatakramanya Nah Ada Banyak Sekali Orang Pengajaran Pengajaran Dari Orang Barat Teolog Barat Yang Memberikan Alternatif Pembacaan Yud Vav Itu Dengan Yahweh Nah Kemudian Mereka Membubukan Titik-titik Nikut Supaya Itu Bisa Dibaca Yahweh Seperti Ini Yahweh Yahweh Bisa Bisa Kenapa Karena Ini Sefa Silent Sehingga Bisa Dibaca Yahweh Nah Tapi Kalau Anda Belajar Sasra Ibrani Dengan Benar Anda Tahu Ini Menabrak Grammar Karena Nama Tuhan Itu Bukan Kata Benda Tetapi Kata Kerja Kalau Dia Kata Kerja Dia Itu Memiliki Form Formula Formula Yang Tidak Boleh Ditabrak Formula Yang Sudah Form Maka Kalau Diberikan Titik Nikut Seperti Ini Itu Tidak Cocok Dengan Grammar Ibrani Jadi Penulisan Seperti Ini Pembubuhan Seperti Ini Hanya Sebatas Hipotesis Karena Bukti Naskahnya Secara Sejarah Secara Historis Tidak 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 Hanya Ada Pada Hipotesis Dari Pengajar Barat Untuk Memperkenalkan Nama Tuhan Itu Dibaca Dengan Yahweh Nah Tapi Seandainya Anda Membaca Ini Dengan Yahweh Ya Tidak 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 Menyalahkan Itu Tetapi Seandainya Anda Menyalahkan Orang Yang Tidak Membaca Itu Dengan Yahweh Saya Akan Bilang Kamu Yang Salah Jadi Saya Tidak Melarang Doktrinal Tetapi Seandainya Doktrinal Itu Dibakai Pemenaran Maka Saya Akan Mengajukan Bahwa Ini Adalah Kata Kerja Yang Ada Formulanya Nah Seperti Ini Juga Ada Seorang Pendeta Yang Mungkin Gara-gara Sudah Terlanjur Gerejanya Itu Berdoktrin Harus Dibaca Yahweh Kemudian Dia Mengubah Boleh Kok Ini Dipaca Yahweh Buktinya Nah Anda Lihat Dia Semuanya Di Sini Pendeta Itu Menyalin Sesuai Naskah Mas Orang Tetapi Khusus Di Yud Hufaf Ini Dia Ganti Jadi Ini Ini Lebih Lucu Lagi Karena Disini Ada Titik Map Disini Itu Tidak Biasa Salah Banget Dalam Secara Gramatik Ya Kalau Dia Yang Lain Ini Sesuai Dengan Naskah Mas Ora Kemudian Dia Ganti Bagian Yud Hufaf Saja Demi Memuluskan Doktrin Yang Sudah Terlanjur Dia Ajarkan Di Gereja Itu Saya Bisa Pastikan Ini Adalah Hilul Hashem Ini Adalah Met Amim Et Hayedain Ini Melakukan Kenaji Sandangan Gara-gara Dia Sudah Terlanjur Ngajarin Orang Yang Paling Betul Itu Adalah Yahweh Tetapi Tidak Ada Bukti Historis Kemudian Dia Ganti Seperti Ini Tidak Bisa Tidak Ada Naskah Historis Yang Menulis Seperti Ini Jadi Kepercayaan Kita Bukan Sekedar Kepercayaan Teologis Tetapi Dikonfirmasi Oleh Keyakinan Historis Ini penting Jadi Kalau Anda Jadi Orang Kristen Saya Tidak Anti Doktrin Tetapi Doktrin Itu Perlu Diserap Dengan Akal Sehat Apa Hilul Hashem Itu Hilul Hashem Itu Adalah Menista Nama Tuhan Apa Bedanya Apa Lawan Kata Dari Menista Nama Tuhan Itu Dia Adalah Kidush Hashem Kalau Anda Mengingat Doa Yang Diajarkan Tuhan Kita Yesus Kristus Bapak Kami Yang Di Surga Dikutuskan Tuhan Yesus Mengajarkan Muridnya Berdoa Mengandung Kidush Hashem Afinu Shebas Yamaim Yitkadesh Shimcha Jadi Ada Kidush Hashem Dalam Pengajaran Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus Orang Yahudi Dan Dia Juga Mengajarkan Bagaimana Untuk Kidush Hashem Jangan Sampai Hilul Hashem Demi Memuluskan Doktrin Yang sudah Terlanjur Diajarkan Terus Dia ganti Itu Naskam Sora Tidak Boleh Karena Tidak Ada Bukti Sejarah Yang bisa Memuktikan Itu Jangan Kita Jadi Lashon Harah Lidah Jahat Yang Tidak Pada Tempatnya Nah Kidush Hashem Dan Hilul Hashem Itu Ada Hukumnya Di Hukum Taurat Yaitu Mitzvot Keempat Dan Kelima Imamat 22 32 Nah Ini Tidak Perlu Kita Baca Kecuali Nanti Kita Belajar Khusus Mengenai 613 Mitzvot Ini Asal Asal Anda Tau Saja Nah Ada Juga Tatakrama Yang Ditulis Dalam Mishnah Shandhedrin Yang Dimana Seluruh Israel Memiliki Bagian Dalam Kehidupan Di Dunia Yang Akan Datang Apa Itu Dunia Yang Akan Datang Olam Habah Atau Singkat Saja Olam Habah Dunia World To Come Bagaimana Mereka Itu Untuk Mencapai Olam Habah Olam Habah Ini Yang Kita Sebut Dengan Orang Kristen Langit Baru Bumi Baru Orang Yang Menyatakan Bahwa Kebangkitan Bukanlah Doktrin Alkitab Itu Tidak Dapat Bagian Di Olam Habah Yang Kedua Orang Yang Berpendapat Hukum Taurat Bukan Pernyataan Ilahi Dan Seterusnya Yang Kelima Ini Menarik Orang Yang Mengucapkan Mengejah Hashem Sebagaimana Tanda Bacanya Kalau Baca Ini Sesuai Tanda Bacanya Tidak Masuk Olam Habah Itu Doktrin Dari Yaudi Rabinik Terus Kemudian Kalau Kita Baca Dari Misnah Sanhedrimi Abah Sya'ul Omer Af Hhoge Et Hashem Be Ot Yutaf Tidak Boleh Membaca Sesuai Huruf-hurufnya Karena Itu Adalah Tatak Rama Dan Kita Sebagai Orang Yang Bukan Orang Israel Lebih Baik Mengikuti Tatak Rama Ini Nah Ini Anda Bisa Baca Online Juga Bayangkan Kalau Anda Beli Buku Talmud Yang Sederet Besar Itu Dan Susah Tidak Ada Bahasa Inggrisnya Ini Ada Bahasa Inggrisnya Lebih Mudah Dipahami Jadi Olam Habah Adalah Pengajaran Ibrani Bahwa Mereka Mendapat Bagian Untuk Kehidupan Masa Datang Nah Pemahaman Olam Habah Ini Juga Dipahami Oleh Para Murid Kristus Yaitu Dengan Istilah Shamaim Kadeshim Dan Feered Hakadasya Atau Yerushalayim Hakadasya Nah Ini Adalah Istilah Kekristenan Tentang Olam Habah Langit Baru Bungu Baru Nah Jadi Jelas Sekali Bahwa Pengajaran Dari Yesus Ya Yang Kidush Hashem Termasuk Para Rasulnya Yang Mengajarkan Juga Tentang Olam Habah Ini Semua Adalah Hal-hal Yang Sudah Dipahami Orang-orang Israel Kala itu Sehingga Alkitab Ini Memang Betul Adalah Suatu Alkitab Yang Sangat Semit Nah Itulah Yang Ingin Saya Perkenalkan Kepada Orang-orang Kristen Di Indonesia Yang Mengenal Kristen Dari Dunia Barat Bukan Itu Salah Dan Bukan Untuk Membenturkannya Tetapi Kalau Anda Masuk Ke Kelas Saya Saya Harapkan Kita Mengingat Kembali Oh Iya Yesus Itu Lahir Di Bethlehem Dekat Jerusalem Bukan Lahir Di Perancis Bukan Lahir Di Jerman Bukan Lahir Di London Jadi Maka Kita Harus Membaca Membiasakan Diri Memandang Bahwa Pengajaran-pengajaran Kristus Pun Itu Banyak Yang Bernafaskan Semitik Nah Ini Juga Ada Misalnya Dalam Sanhedrin 75 Yang Menyatakan Kalau Orang Menyebut Nama Tuhan Sesuai Dengan Huruf-hurufnya Dia layak Untuk Dihukumati Nah Makanya Orang Yahudi Nggak mungkin Itu sebut Yahweh Itu Nggak mungkin Saya Juga Sekarang Ini Lagi Nabrak Tata Kerama Tapi Ini Kita Dalam Ranah Kajian Akademis Mohon Diberikan Dispensasi Nah Ada Tata Kerama Ketif Kiri Yod He Faf Diberi Pembubuhan Adonai Ini Betul-betul Pembubuhan Adonai Kenapa Karena Memang Ini Bubuhnya Adonai Ini Sefa Kok Yehova Bukan A-O-A Kalau Adonai A-O-A Yes Tapi Anda Lihat disini Ini adalah Hataf Patah Dan Yod Hefaf Ini adalah Kata Kerja Kata Kerja Dalam Bin Yankal Dalam Strong Verb Untuk Yod Ini Dia Tidak Membolehkan Ada Vokal A pada Awalan Sehingga Patahnya Yang ini Dibuang Tinggal Sepah Maka Memang Ini Bisa Secara Titik-titik Nikutnya Dibaca Yehova Tapi Sesungguhnya Ini adalah Pembubuhan Adonai Dan Ini adalah Instruksi Pembacaan Yang Tidak Boleh Dibaca Sesuai Titik-titik Nikutnya Dan Tanda-tanda Bacanya Itu Maka Harus Dibaca Dengan Adonai Nah Kalau Anda Menemukan Ini Dalam Naskah Masora Ini Lebih Salah Lagi Ya Karena Yod Itu Bukan Aksara Gajrol Tetapi Diberi Hataf Segol Nah Hataf Segol Itu Kan Untuk Aksara Aksara Gajrol Kalau Anda Belajar Sasra Iblan Berarti Apakah Aron Ben Asher Salah Membubuhkan Ini Tidak Ini Adalah Instruksi Pembacaan Supaya Orang Tahu Bahwa Ini Adalah Dibubuhkan Nikut Elohim E-O-I Secara Titik-titik Nikut Bacanya Yehovi Kan Tetapi Secara Tatakrama Harus Dibaca Dengan Elohim Karena Nikut Elohim Inilah Inilah Yang Dibubuhkan Pada Nama Suci Itu Anda Lihat Disini Sekarang Bahwa Ternyata Titik-titik Nikut Yang Dibubuhkan Oleh Para Ahli Masora Itu Bukan Sekedar Bukan Sekedar Untuk Penanda Vokal Tetapi Juga Instruksi Pembacaan Juga Sebagai Penanda Grammar Jadi Bukan Sederhana Cuma Vokalisi Saya No Lebih Dari Itu Sebagai Penanda Grammar Dan Instruksi Pembacaan Hayah Hofe Yihye Hayah Hofe Yihye Itu Adalah Nama Tuhan Fehu Hayah Fehu Hofe Fehu Ye Yihye Betif Ara Nah Itu Adalah Namanya Namanya Berasal Dari Sores He Yod Haya Berarti Haya Ini Artinya Biasanya Diterjemahkan Sebagai To be Dalam Bahasa Inggris Berarti To become To be Exist Jadi Nama Tuhan Itu Sebenarnya Sang Ada Dalam Bentuk Verba Kalau Nama Orang Indonesia Itu Kan Kata Benda Kan Kata Sifat Tapi Namanya Orang Israel Itu Namanya Kata Kata Kerja Dan Kata Kerjanya Tenses Imperfect Bukan Perfect Kenapa Nggak Boleh Perfect Nama Tuhan Nggak Boleh Perfect Karena Tuhan Kita Adalah Tuhan Yang Hidup Dia Bukan Almarhum Jadi Dia Imperfect Maka Tidak Membolehkan Adanya Awalan A EOA Di sini Kalau Yahweh Kan Ada Awalan A Berarti Itu Ada Nafas Perfect Kalau Nama Tuhannya Perfect Berarti Tuhannya Almarhum Kalau Anda Sudah Masuk Kelasa Setahun Paling Tidak Dan Anda Memahami Grammar Ibrani I Belief Saya Yakin Anda Nggak Akan Sampai Hati Membaca Ini Dengan Yahweh Karena Ada Formulanya Semua Aksar Ibrani Ada Formulanya Jadi Ada Tradisi Ketif Kire Yang Perlu Kita Pahami Nah 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 Kenapa Vehu Hove Bukan Hoye Nah Karena Kata Haya Dan Kata Hava Itu adalah Kata yang Sinonim Artinya Ada Atau Exist Nah Ini Bisa Dibandingkan Dengan Kata Haya Dan Hava Haya Itu Makhluk Hidup Hava Itu Makhluk Hidup Yang Diberikan Adam Sebagai Nama Dari Istrinya Hava Nah Haya Hava Haya Hava Nah Ini Adalah Sama-sama Sinonim Nah Kalau Anda Sudah Bisa Mengkonjugasi Bentuk Partisiple Dari Haya Itu Hove Hava Hofim Hofot Nah Jodnya Kok jadi V Kok jadi Faf Disini Nah Itu Adalah Karena Haya Dan Hava Itu Adalah Sinonim Sehingga Untuk Bentuk Partisiple Digunakan Yang Dari Hava Ini Nah Kalau Anda Belajar Bahasa Ibrani Saya harap Dosen-dosen Anda Itu Memperkenalkan Kepada Anda Ilmu Sores Karena Bagaimanapun Ilmu ini Sangat Membantu Ya Dan Setiap Kali Anda Berurusan Dengan Bahasa Ibrani Anda Harus Tahu Sores Termasuk Nama Tuhan Nama Tuhan Ada Sores Sores Apa Menjadi Menjadi Apa Adonai Disini Ya Yod H Faf Nah Bentuk Imperfect Untuk Orang Pertama Tungga Ey Kok bisa Jauh Amat Antara Yod H Faf Dengan Ey Disini Nah Itu Karena Ada Formulanya Yang Harus Dihafal Dan Apabila Anda Sudah Hafal Anda Tidak Sembarangan Membaca Setiap Gugusan Gugusan Huruf Ibrani Seperti ini Nah Ini Menarik Sekali Dan Perlu Waktu Untuk Mempelajarinya Nah Misalnya Kata Hayah Kalau Dikonjugasikan Untuk Katal Tens Bentuk Pervert Ani Hayiti Atayita Atayit Huhaya Hi Hayata Anah Nuh Hayinu Atem Hayiten Atem Hayiten Hempehen Hayu Nah Dan Itu Adalah Sores Dari Nama Sang Pencipta Tapi Nama Sang Pencipta Kan Tidak Boleh Perfect Dia Harus Imperfect Nah Kalau Imperfectnya Bagaimana Bentuk Imperfectnya Ani Eye Eye Asyer Eye Bukankah Ini Nama Yang Ditunjukkan Kepada Musa Berarti Memang Betul Nama Tuhan Itu Adalah Kata Kerja Nah Kemudian Anah Nunie Dan seterusnya Nah Ketika Musa Bertanya Mas Tuhan Kalau Saya Ditanya Sama Orang-orang Israel Mas Aku Mau Jawab Apa Lalu Tuhan Menjawab Apa Eyeh Asyer Eyeh Itu adalah Nama Yang Pertama Diucapkan Kepada Musa Nah Nama Yang Kedua Yod H-Fav Dari Sores Yang Sama Nah Ini kan Yod H-Fav Terus Yodnya Dimana Kok Jadi Fav Disini Nah Kan Bukan Haya Disitu Nah Itulah Tadi Haya Dan Hafa Itu adalah Kata Yang Sinonim Sehingga Partisipennya Hofe Hofa Hofim Hofot Nah Sekarang Bagaimana Mengkonjugasi Hafa Ani Berarti Berarti Apa Ani Haviti Atta Havita At Havid Hu Hafa Hi Havta Anah Nu Havinu Dan Seterusnya Nah Ini menarik Ani Efeh At Tifeh At Tifi Hu Yifeh Nah Ini Anda Lihat disini Hu Yifeh Kalau Anda Buang Ini Titik-titik Nikutnya Anda ketemu Apa disini Nama Tuhan Wow Berarti Nama Tuhan Itu sebenarnya Bisa Di ucapkan Apa enggak sih Oleh orang Israel Bisa Bisa Ini Ya Sangat bisa Secara gramatik Tapi mereka Tidak mau Mengucap Sesuai Tatanan gramatiknya Karena Ini Menyangkut Tata krama Enggak boleh Nama suci itu Di ucapkan Ini Nama Tuhan Wow Ya Kata kerja Jiktol Tense Imperfect Orang ketiga Tunggal Laki-laki Nama Tuhan Bisa Diucapkan Sebenarnya Secara Konjugasi Gramatik Nah Ini kan Keluar dari Teori-teori Dari pengajar-pengajar Bule Kan mereka Bilang begini Setelah Runtuhnya Baid Allah Itu Praktis Nama Tuhan Itu Sudah Nggak Disebutkan Lagi Karena Baid Allah Nggak ada Terus Imamnya Nggak ada Untuk Ritual Tentang Yom Kipur Itu Karena Imam besar Mengucapkan nama Yudhufafu Itu Hanya boleh Pada Hari Raya Yom Kipur Sepuluh Kali Tiga Kali Selama Pengakuan Pertama Di atas Kalau Kalau Anda Lihat Dari Tadi Di sini Tatanan Gramatik Maka Hipotesisnya Pengajar-pengajar Barat Ini bisa diterima Nggak Nggak Bisa Mereka Nggak bisa Diterima Karena Yudhufafu Sebenarnya Bisa Diucapkan Sesuai Kajian Gramatik Tapi Mereka Tetap Tidak Mengucapkannya Karena Apa Tadi Tatanan Tatak Krama Yang Tidak Mereka Langgar Jadi Kalau Teori-teori Pengajar Dari Barat Mengatakan Yudhufafu Itu Bisa Diucapkan Macem-macem Yahafu Yahveh Yahvi Yahvoh Nah Teori-teori Semacam Ini Ini adalah Teori-teori Asbun Yang Tidak Memandang Yudhufafu Ini Sebagai Verba Yang Memiliki Formula Khusus Konjugasi Verba Ibrani Pin Yankal Orang Ketiga Tunggal Terus Kemudian Tensesnya Ziktoll Imperfect Nah Kalau Ini Adalah Kata Kerja Jelas Menurut Tatanan Kata Kerja Nggak Bisa Dibaca Yahivih Nggak Bisa Yahovu Nggak Bisa Terus Kemudian Yahovu Mereka Kan Bilang Begitu Mereka Lupa Bingung Mau Nyebut Tuhan Itu Yahavih Yahovu Seenaknya Sendiri Mereka Merendahkan Orang Israel Yang Katanya Sudah Lupa Nggak Ingat Nama Tuhan Mereka Bukan Nggak Ingat Mereka Bisa Mengucapkan Secara Konjugasi Tapi Lagi-Lagi Tatakrama Itu Tidak Dilanggar Jadi Kalau Anda Ketemu Teori-teori Yang Mengatakan Yudhu Fafod Bisa Diucapkan Apa Saja Berarti Dia Nggak Melihat Nama Tuhan Ini Adalah Kata Kerja Dan Banyak Sekali Orang-orang Israel Yang Menggunakan Kata Kerja Contohnya Siapa Itzak Anak Putra Dari Abraham Itzak Dia Tertawa Tenses Yiktol Imperfect Orang Ketiga Tunggal Laki-laki Yaakov Kok Bisa Yaakov Kan A itu Aksara Yaakov Itu Sores Nya Adalah Ain Jadi Boleh Diucapkan Tetapi Kalau Fop Yang Lain Nggak Boleh Maka Ini Nggak Bisa Dibaca Yaakov Sesuai Dari Tatanan Gramatik Ibrani Tadi Reka-rekaan Semacam Ini Mengabaikan Gramatik Ibrani Anda Bisa Ketawa Kalau Sudah Mengerti Gramar Ibrani Kemudian Diperhadapkan Dengan Tiro-tiro Mereka Bahwa Orang Israel Sendiri Lupa Untuk Mengucapkan Nama Tuhan Nggak Mungkin Lupa Bagaimana Yang punya Bahasa Bisa Lupa Nggak Mungkin Ya Nah Ini juga Ada beberapa Sidur-sidur Yang Bagaimana Menginstruksikan Pembacanya Boleh dibaca Sesuai Sesuai tulisannya Harus Dibaca Sesuai Datak Rama Yudho Faf Dibaca Adonai Atau Elohin Tergantung Titiknya Apa Atau Keduanya Bisa Dibaca Dengan Hashem Sang Nama Itu Juga Satu Alternatif Yang Lain